Jemaah yang diramati Allah Bulan Ramadan Bulan yang penuh barakah Yang penuh dengan keperkahan Satu kali kita melakukan kebaikan Akan dibat kedekan Orang yang beriman Harus selalu bertingkat Harus selalu meningkatkan keimanan Allah SWT berkirman Allah akan mendidikan Orang-orang yang beriman Di antaranya Dan orang-orang yang diberikan Pembetahuan beberapa derajat Al-Quran Al-Jadilah ayat 11 Marilah timbulan yang penuh Barakah ini Yang penuh dengan pahala Kita tingkatkan keimanan kita Kita tingkatkan ketahuan kita Dengan cara apa? Berfasta bikul khairan Iman Percaya dalam hati Diucapkan dalam milisan Diamalkan dengan Anggota badan Sisi kiri orang yang beriman Ketika dia mendengar Percaya tanggian Allah Dia bergegas Mengambil air mudu Kemudian Surat Itu ciri orang Dan ketika kesandung Batu Atau kesandung apapun Ketika dia tersatu Diucapkan Atau kesandung apapun Iman Allah Kemudian Orang-orang yang diberikan Ibu pengetahuan Di tengah-tengah Wabah Corona ini Jangan sampai kita hanya berdiam diri Atau kesandung apapun Kita cari informasi Informasi yang penting Yang menjadikan kita Agar kita Kemudian Orang yang berimu Akan diangkat Grecat Akan dimudahkan Jalan menuju Surga Hadis Rasulullah S.A.W Man Salah Dari Sufi Iman Sahar Dari Jerman Barang siapa Yang berjalan Menuntut ilmu Mengabung Memudahkan Jalan baginya Ke surga Siapa saja Yang berjalan Menuntut ilmu Siapa saja Yang menuntut ilmu Mengabung Akan mudahkan Jalannya Menuju ke surga Seperti sekarang ini Pendidikan Sangat penting Apalagi Untuk Generasi muda Yang akan memimpin Masa depan Jangan sampai Gara-gara Wabah ini Jangan sampai Farnavirus ini Kita jadi Lemah Lemah Pengetahuan Atau lemah Kita harus Tingkatkan Ketika kita Belajar Tidak harus Kemana-mana Tidak harus Pergi ke sekolah Atau ke Tempat lain Cukup di rumah Menggunakan Becer Atau Habib Kemudian Untuk Para Alim Ulama Untuk Para Ustaz Da'i-da'i Jangan Salah Berhenti Berdakwah Jangan Berhenti Untuk Menebar Kebaikan Jangan Berhenti Untuk Berkastab Mari kita Bersama Sama Untuk Berdakwah Berhenti